Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi di pengenalan teknologi web ya Sekarang kita akan langsung saja mencoba untuk men-styling text ya dengan menggunakan CSS nih oke Nah seperti sebelumnya kita langsung aja bikin dulu disini ya kita bikin si doktypenya dulu teman-teman semua Itu dia terus kita kasih si tag html nya ya kayak gini terus kita kasih head kayak gitu kita kasih title dulu Titlenya kita bikin adalah CSS untuk text ya kayak gitu ini kita save ya akan muncul belum ya belum muncul nih Coba mana ini kita enter dulu oke muncul disitu nah sekarang coba kita kasih disini adalah bodinya ya kita kasih H1 oke Nah disini saya ingin coba ngeliatin untuk text yang berbeda-beda ya misalkan sekarang kita coba pakai buku dulu ya Misalkan judulnya adalah The Shield Nectar ya oke nah ini nih bagus banget ya bukunya silahkan kalian kalau mau baca ya Ini coba kita bikin dulu pertama adalah kita bikin si paragraf di bawahnya ya nanti biar kita bisa rubah-rubah teman-teman semua Nah misalkan kita bikin gini ya oleh Shafi al-rohman oke mubarakfuri oke ini kita save lagi akan muncul disitu ya Nah terus kita bikin lagi deh ya ini kita bikin link teman-teman semua ini adalah harifnya ini saya coba dulu ya kita lihat disini Nah ini kita buka dulu ini adalah The Shield Nectar itu dia Ini ya saya akan ngambil dari Amazon oke dari Amazon ini saya akan copy kan saja linknya semuanya masukin ke sini ya kayak gitu Oke ini kita save ini kita tutup saja nah kita tulis disininya adalah beli misalkan di toko buku gitu ya Nah toko buku oke kita save ada disitu ya kalau kita klik nanti dia akan masuk ke web tadi ya ini kita back lagi oke Selanjutnya ya kita bikin paragrafnya ya oke ini kita ilangin dulu aja biar bisa kelihatan ya sampai ke bawah oke Oke disini kita bikin gini si roh nabah wiyah terbaik ya yang mendapatkan oke first prize winner book oke dari the world muslim league oke Liga bola ya bukan dong ini buku ini diperuntukkan pakai gini ya Mau tau nih bahasin Indonesia sih gak tau-betul gak tau gak Untuk siapapun yang ingin mengetahui kehidupan Rasul secara mendetail Nah itu ya ini kita save akan muncul disitu ya oke ini coba deh ini never translate never translate this side Oke sekarang kita masuk ke CSS nya nah sebelum kita masuk ke CSS nya kita harus ngeling dulu ya di head kita nih Oke kita link dulu kayak gitu kita kasih href nya adalah berarti dia ada di mana yo di CSS oke garis miring styles ya Kita save oke coba kita cek ya disini kita bikin h1 nya dulu Misalkan h1 nya kita ganti dia font family nya ya kita bikin gini font family nah ini adalah untuk merubah font nya teman-teman semua ini ada pilihannya banyak Kalian bisa pilihkan salah satu aja ya ini ada yang hati-hati ada yang pakai tanda kutip ada yang gak pakai Nah biasanya kalau tanda kutip itu dia ada spasinya ya misalkan kayak gini nih Courier new itu kan ada spasinya ya makanya pakai tanda kutip kita gak pakai yang tanda kutip dulu itu kita pakai georgia Oke ini kayak gini kita titik om aja jangan lupa ya kita save Lihat dia berubah oke mantap ya mantap Oke sebelum kita maju ya kita akan lihat dulu untuk tag yang lainnya ya Misalkan ini ya ini kita coba pakai class attribute nya itu adalah kita kasih namanya credit ya oke Misalkan olehnya itu credit terus yang ini ini kita bikin kelasnya adalah tautan ya Kayak gitu terus yang bawahnya ini kita kasih ini adalah kelasnya intro ya Kelas intro gitu Oke aman ya aman Nah sekarang kita coba melihat sebenarnya disini tuh ada apa aja nih untuk font family nya ya Oke sekarang gini coba kita ganti yang bawah ya Yang bawah itu kita bikin gini kita bikin titik credit Oke itu adalah kelasnya yang tadi kita ganti font family nya Kita coba ganti verdana ya Verdana oke kita save Lihat berubah jadi kayak gini ya Oke menarik ya menarik Nah terus sekarang coba kita ganti yang bawah ya itu adalah si intro ya Misalkan gini kita punya ini kan credit yang ini ya Nah sekarang kita coba ganti p.intro oke Nah yang intro saya mau ganti dia jadi yang ada tanda kutipnya ya Misalkan segoe UI kayak gitu kita coba save Nah lihat dia berubah ya berubah si text nya oke Yang kita jadi punya font family beda-beda nih teman-teman semua ya Oke selanjutnya Nah selanjutnya itu adalah kita ganti juga si tautan ya Disini berarti kita sudah tahu ada tautan Oke terus kita ganti font family nya Kita ganti aja pake yang arial ya Kayak gini oke Atau yang banyak itu ya Kita coba save Oke jadi dia bisa macem-macem nih Si text nya misalkan kalau arial gak ada ganti helvetica Kalau helvetica gak ada ganti sans serif ya Jadi semuanya ada pilihannya gitu Yang kedua adalah kita bisa ganti font size ya Coba kita ganti font size nya Jadi font size itu pertama itu kita bisa ada tadi ya Mau large extra large gitu ya Misalkan xx large gitu Ini coba kita save akan segitu Kalau large aja misalkannya kita ganti large udah save Nah dia akan segitu gini nih Oke tulisannya ya Nah jadi pertama itu kita bisa ganti pake itu ya Misalkan xx large gitu ya Kayak gini Oke Terus olehnya ya Coba kita ganti olehnya itu pake font size Misalkan kita mau xx small Oke kita save Lihat dia jadi extra small ya Kita jangan extra small deh Jadinya gak keliatan ya Kita gini Kita bisa ganti dia menjadi pixel ya Misalkan 30px oke Oh gak kegedean ya Kita ganti dia jadi 18 deh Px kayak gini Oke Atau kegedean juga kita ganti 11 deh ya Oke cukup ya Segitu ya cukup Nah lalu Di bagian tautan ini Ini kenapa tautannya error Oke ini saya tadi ke delete Kayak gini Oke udah Nah selanjutnya adalah Disini juga kita bisa pake font size nya Misalkan pake persen ya Nah lihat sekarang tautan itu Persennya segini Kalau saya kasih 50% Oke Dia akan makin kecil ya Kalau saya bikin 200% Dia makin besar Oke 100% nya tadi segimana Segini ya Nah kita bikinlah dia jadi 80% ya Bisa juga kayak gitu teman-teman semua Mana persennya Ini dia Kita save Nah jadi segitu ya Oke mantap ya Mantap Itu adalah untuk font size teman-teman semua Nah bentar ada satu lagi sebenarnya Kita bisa pake em ya Coba kita tulis di Font size Itu adalah Satu em Oke Lihat Kalau kita save Dia tidak berubah ya Nah Kita bisa ganti Ini em itu Dia mengikuti Lihat ya Apply to the em units of the font Oke Oke Jadi ini adalah Ngikutin font aslinya Oke Misalkan saya mau dia Kali 2 ya Eh kali 1,5 Oke Dia akan membesar Kali 1,5 Terus kalau kita kasih 0,5 Dia akan mengecil Setengahnya Oke Jadi dia punya 1 ya Itu adalah Nomor paling standarnya Oke Nah ini kita ganti misalkan 1,5 deh ya Biar agak gedean dikit Atau 1,2 deh Oke Bisa kayak gitu Ya Mantap ya Jadi sekarang kita sudah tahu Font size itu ada macam-macam ya Ada yang bisa pakai text kayak gini Ada yang bisa maksudnya bisa pakai extra large kayak gitu Ya Ada yang bisa pakai pixel Ada yang bisa pakai 80% Dari font aslinya Ada yang pakai ini Dari font aslinya Oke Selanjutnya adalah Kita bisa Merubah Tipenya Lihat kalau yang H1 Asalnya kan dari bold ya Kita bisa rubah dia Menjadi Tidak bold Ya Misalkan gini Font weightnya adalah normal Oke Kalau kita save Lihat Dia jadi normal ya Tidak jadi bold gitu Oke Nah misalkan justru yang kreditnya mau kita jadi bold Bisa ya Kita bikin font weight Ini jadi bold gitu Lihat Dia jadi bold Kayak gitu ya Oke Mantap ya Mantap Nah selanjutnya nih Coba kita bikin stylenya Kita rubah ya Nah misalkan Bentar deh Kita bikin Stylenya itu Yang bagian oleh itu jadi italic ya Yang ini Kita bikin gini Font Style Oke Italic Oke Kayak gini Kita save Lihat dia jadi italic ya Bold dan italic Oke Sudah ya Jadi kita sudah tahu ada font Weightnya bisa rubah Itu bold Dan italicnya bisa kita rubah ya Oke Kayak gitu Nah selanjutnya itu adalah Kita ingin melihat decoration ya Coba ya Kita bikin dulu deh Yang decorationnya Misalkan ini ya Yang tanda garis apa Underline ini Kita mau hilangkan gitu ya Bisa kita bikin disini Kita bikin gini Text Oke Decoration Misalkan none ya Gini None Kayak gitu Kita save Lihat jadi hilang dia Garis bawahnya ya Malah yang dioleh Kita mau tambahin garis bawah Misal bisa juga ya Kita bikin text Decoration Terus kita bikin disini Salah ya Decoration Kayak gitu Disini adalah Underline Oke Lihat jadi dia yang atas Yang kasih garis bawah Kasih underline Yang ini malah hilang Bisa kayak gitu ya Bisa Oke Itu decoration ya Jadi dia kayak tambahan gitu Kalau style itu Ke textnya Dan weight itu ke textnya ya Oke Oke teman-teman semua Jadi sampai disini dulu Sampai ketemu lagi Di modul selanjutnya ya See you next video ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax